Intro Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jumaat yang dikasih Tuhan Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan Puji Tuhan hari ini kita ada di hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian Yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia GKO Dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M Bapak Ibu Saudara terkasih untuk merenungkan firman Tuhan hari ini Saya Pendeta Rismas Cornelis bersama Saudara Diaken Victor Abraham Nitalesi Secara bergantian mengajak Anda Untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Untuk hari ini dan kesempatan serta kesehatan yang Tuhan berikan Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu Tolong kami agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasih Tuhan Pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini Terambil dari Nehemiah pasal 8 ayat 7 Dengan judul Sikap menghormati firman Tuhan memuji Allah yang maha besar Dari bacaan tadi kita mau menggali isi Alkitabnya Dengan pertanyaan berikut ini Bagaimana cara Ezra menyapa dan berespon kepada Allah Saat membuka kitab di hadapan umat Dalam ayat yang ketujuh dikatakan Ezra menguji Tuhan Allah yang maha besar Bagaimana respon dan sikap tubuh umat ketika menyambut pembacaan firman Tuhan Semua orang menyambut dengan berkata Amin, amin Sambil mengangkat tangan Sikap tubuh umat menyambut pembacaan firman Tuhan Mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah Jika demikian Bagaimana seharusnya kita bersikap Dan berespon dalam menghormati firman Tuhan Dari bacaan ini kita lihat bahwa Ternyata sikap hormat terhadap Allah dan firmannya itu Harus dilakukan lewat pemujaan terhadapnya Ternyata merespon firman Tuhan dengan mengatakan Amin, amin Sambil mengangkat tangan Itu bukan sesuatu yang tabu Atau hanya dimiliki oleh satu aliran gereja tertentu saja Melainkan sangat Alkitabian Sikap berlutut dan sujud sampai muka ke tanah Juga sangat Alkitabia Dan inilah dasarnya orang melakukan pemujaan terhadap Allah Dengan sikap seperti ini Mungkin bagi sebagian orang Ini tidak biasa atau tidak lazim Atau bahkan enggan melakukannya Namun kita juga harus menghormati setiap orang yang melakukan Sikap penyembahan dan pemujaan terhadap Tuhan Allah Dan firmannya Melalui ekspresi masing-masing dari dalam hatinya Kita diminta untuk menghormati firman Allah Dengan memuji dan memuliakan namanya Bagaimana caranya kita memuji dan memuliakan nama Allah? Memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah Bisa melalui puji-pujian, nyanyian Dan bahkan lebih daripada itu Tuhan Yesus mengatakan hal yang lebih utama dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan Dalam Injil menurut Matius pasal 15 Ayat 8 dan ayat 9 Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripada ku Percuma mereka beribadah kepadaku Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia Tuhan Yesus memperingatkan orang farisi dan ahli taurat Tentang penyembahan yang benar terhadap Allah Bukan hanya melalui bibir yang penuh puji-pujian Pengagungan nama Tuhan Tapi hati dan tindakan mereka melakukan kejahatan Jauh dari kehendak Allah Seharusnya setiap orang yang menyebut nama Allah Meninggalkan kejahatan Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 19 Setiap orang yang menyebut nama Tuhan Hendaklah meninggalkan kejahatan Jadi menghormati firman Tuhan Dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan Itu dinyatakan tidak hanya dengan bibir saja Tetapi juga dengan setiap tindakan Yang berkenan di hadapan Allah Tuhan Yesus berkata Dalam Injil menurut Matius 5 ayat 16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Berdasarkan firman Tuhan dan urayannya Apa yang menjadi komitmen kita Yang menjadi komitmen kita setelah merenungkan firman Tuhan Pada hari ini Satu memuji Allah Sebagai pengakuan adanya otoritas Allah dan wujud penyembahan kita kepadanya Yang kedua menjadikan hidup kita sebagai manifestasi kemuliaan Allah yang dinyatakan bagi semua orang Amin Mari kita lakukan komitmen kita Setelah merenungkan firman Tuhan hari ini Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk selalu berkerinduan memuji dan memuliakan nama Tuhan Menghormati firmanya Bersaksi melalui ucapan bibir dan tidak Tindakan yang memuliakan nama Tuhan Dan mengajak semua orang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Baik Mari kita tutup saat tuduh kita dengan doa Mari kita bersatu dalam doa Ya Bapak Dalam nama Yesus terima kasih Untuk kesempatan pagi ini Kami diingatkan untuk menghormati firman Tuhan Dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah yang maha besar Seperti Ezra Tolong kami dengan roh kudusmu Agar dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan Tidak hanya di bibir tapi juga dinyatakan dalam setiap perbuatan kami Yang memuliakan nama Tuhan Kami membiarkan roh kudusmu berotoritas Sehingga hidup kami menghasilkan roh Buah roh Tolong kami untuk melakukan komitmen kami hari ini Dan seterusnya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikianlah renungan kita pada hari ini Selamat beraktifitas Salam estiga sehat Semangat dan sukacita Tuhan Yesus memberkati Amin